Harga Emas Diproyeksikan Masih Mampu Bangkit Analis perkirakan, harganya bisa mencapai $2.500 USD per onstroy di akhir tahun 2024. Berdasarkan trading economics, harga emas berada di $2.332 USD per onstroy pada Senin, 3 Juni 2024. Harga itu naik 0,23 persen dari hari sebelumnya, tetapi turun 0,83 persen dalam sepekan terakhir. Direktur Laba Foresindo Berjangka Ibrahim Aswaibi mengatakan, koreksi yang terjadi pada harga emas akibat ada kekhawatiran The Fed mempertahankan suku bunga tetap tinggi. Ini melihat pada produk domestik Bruto Amerika Serikat yang naik 1,3 persen pada kuartal pertama 2024 atau di bawah estimasi pertumbuhan ekonomi sebelumnya yang sebesar 1,6 persen. Hal itu mengindikasikan Bank Sentral masih akan mempertahankan suku bunga tinggi, ujarnya kepada kontan.co.id, Senin 3 Juni. Namun begitu, Ibrahim mengatakan harga emas masih berpotensi untuk membalik bulis. Sentimen penurunan suku bunga dan konflik geopolitik menjadi faktor utama pendorongnya. Dipaparkan, selain kondisi di Timur Tengah, saat ini Rusia sedang memantik Perang Dunia Ketiga. Sebab, Rusia terus berupaya menginvasi Ukraina. Bahkan ada pernyataan dari Jerman bahwa apabila sejengkal saja tanah NATO diambil oleh Rusia, maka NATO akan turun tangan. Hal inilah yang memantik risiko geopolitik secara global, terangnya. Pengamat komoditas dan mata uang Lukman Leong juga sepakat bahwa prospek harga emas akan kembali naik. Ia mengatakan, dengan mahalnya harga emas akhir-akhir ini telah meredam permintaan fisik seperti dari Bank Sentral Cina. Namun penurunan besar belakangan ini juga bisa memicu aksi bargain hunting, mengingat cepat atau lambat bank-bank sentral dunia akan mulai menurunkan suku bunga dimulai dengan Nisibi dan BOE, paparnya. Duz, kedua analis pun memperkirakan harga emas akan kembali ke 2.500 dolar Amerika Serikat per onstroy pada akhir tahun nanti. Terima kasih telah menonton!